Dan perbub yang ada? Cuma kita kan tidak tahu selisih 18 itu siapa yang melakukannya Apa-apa itu ya? Apa? Memilih Dan kalau kita kembalikan keaturan berdasarkan perdana nomor 5 tahun 2015 Selisih lebih atau kurang itu tidak menggagalkan hasil Seperti tadi kita sudah ketahui bersama bahwa ada dua pendapat yang menyatakan penghitungan itu Pertama mengatakan bahwa penghitungan sudah selesai dilakukan Yang kedua penghitungan dihentikan di tengah jalan Jadi kalau penghitungan sudah selesai dilakukan Maka Kalau penghitungannya belum dilakukan BPD akan melakukan konsultasi ke Panitia Kabupaten Untuk mencari jalan keluarnya Kalau penghitungan sudah dilaksanakan Artinya kan hasil penghitungan itu kan tanggung jawab Panitia Sehingga yang menggagalkan itu kan pengadilan Yang bisa memutuskan apakah hasil penghitungan itu sudah sesuai Tapi ada penghitungan kemungkinan selain dilakukan penghitungan tidak akan ada pemilihan Hampir bisa dipastikan tidak akan ada pemilihan ulang Yang ada mungkin penghitungan ulang Sepanjang surat suara itu masih bisa dipertanggung jawabkan keamanannya Surat suara ini lebih diketahui lebih ini ketika ada penghitungan ulang Saya tidak tahu apakah ada penghitungan ulang Tapi setelah selesai dihitung katanya lebih Bahkan saya masih menunggu kepastian dari Panitia Apakah kemarin itu penghitungan selesai atau tidak Terima kasih Kamu takin sebagainya Pak? Kamu takin sebagainya Pak? Kamu takin sebagainya Pak? Terima kasih